Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Indah Dwi Arfani, NIMS 1902-101001 dari Kelas Pengenalan Lapangan Persekolahan G. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan hasil observasi dan wawancara selama menjalankan program pengenalan lapangan persekolahan ini. Terdapat sembilan sumbab yang akan kita bahas. Yang pertama adalah terkait visi dan misi. Kemudian ada struktur organisasi. Selanjutnya ada peraturan dan tata tertib. Yang keempat adalah kualitas sarana dan prasarana. Selanjutnya ada pembiasaan positif. Kemudian ada kegiatan seremonial formal. Kita juga akan membahas terkait kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kemudian yang kedelapan adalah pengelolaan pendidikan, serta yang telahir adalah terkait dengan pembelajaran matematika. Langsung saja kita pada pembahasan yang pertama, yaitu terkait visi dan misi SMA Negeri Satu Giri Taruna Bangsa. Jadi visi SMA Negeri Satu Giri Taruna Bangsa adalah terwujudnya sekolah taruna yang unggul dalam prestasi, terampil, disiplin, berbudaya, berpeduli lingkungan, cerdas dalam impek dan ipek, serta berbasis kesamaktaan TNI Polri, serta berdaya saing global. Selanjutnya adalah misi SMA Negeri Satu Giri yang ditujukan guna mewujudkan visi SMA Negeri Satu Giri. Salah satu misi SMA Negeri Satu Giri adalah menyelenggarakan pembelajaran yang mendorong peserta didik berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif terhadap pemanfaatan teknologi, agar dapat bersaing secara global. Pokok bahasan selanjutnya adalah terkait dengan struktur organisasi. SMA Negeri Satu Giri Taruna Bangsa memiliki struktur organisasi dan tata kerja sekolah yang memiliki fungsi dan bagiannya masing-masing, sehingga nantinya mampu menjalankan sistem kerja sekolah dengan baik. Berikut adalah bagian struktur organisasi SMA Negeri Satu Giri. Ketua Komite adalah Ahmad Sahrurozi, kemudian Kepala Sekolah adalah Haji Mujib SPD-MPD. Kemudian di bawahnya adalah ada PLT Kepala Tenaga Administrasi Sekolah, kemudian terdapat Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum dengan dua asisten, kemudian ada Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan dengan dua asisten, serta Wakil Kepala Sekolah Urusan Humas dan Sarana Prasarana dengan dua asisten juga. Jumlah total Dewan Guru di SMA Negeri Satu Giri Taruna Bangsa ini adalah 56 orang. Jumlah guru yang ada ini sudah sesuai dan mencakup untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Tugas dari tenaga pendidik SMA Negeri Satu Giri ini tidak hanya mengajar, namun juga menanamkan karakter baik kepada peserta didik. Terkait program kerja yang dilaksanakan oleh sekolah dilakukan sosialisasi pada wali murid oleh pihak yang berwenang. Selama ini, jika terdapat kendala yang dialami oleh guru dan siswa, masih dapat menjalankan program kerjanya dengan baik dan mampu diatasi dengan baik. Setiap komponen dalam struktur organisasi dan tata kerja SMA Negeri Satu Giri Taruna Bangsa memiliki deskripsi tugasnya masing-masing. Semua job desk ada dalam SK penetapan. Dalam struktur organisasi dan tata kerja SMA Negeri Satu Giri Taruna Bangsa, jabatan yang diberikan telah sesuai dengan masing-masing komponen. Sehingga ke depannya guru-guru mampu menjalankan tugasnya dengan optimal. Pokok pembahasan yang selanjutnya adalah terkait peraturan dan tata tertib. SMA Negeri Satu Giri adalah salah satu unggulan sekolah unggulan di Kabupaten Banyuwangi. SMA Negeri Satu Giri Taruna Bangsa memiliki peraturan dan tata tertib bagi seluruh warga masyarakatnya. Semua ini ditujukan guna mengedepankan nilai-nilai kedisiplinan yang diterapkan pada setiap kegiatan siswa. Demi mewujudkan hal tersebut, SMA Negeri Satu Giri Taruna Bangsa memfasilitasi siswa buku tata tertib yang wajib dimiliki oleh setiap siswa. Buku ini berisi peraturan dan tata tertib yang berlaku di SMA Negeri Satu Giri Taruna Bangsa. Dalam buku ini juga termuat sanksi yang harus diterima apabila siswa atau peserta didik melanggar. Selain itu, peraturan dan tata tertib yang berlaku juga dipasang di setiap bagian kelas. Melalui buku dan pamflet yang berisikan tata tertib diharapkan peserta didik mampu disiplin dan patuh terhadap peraturan yang ada. Pokok pembahasan yang selanjutnya adalah isi dari buku peraturan dan tata tertib. Yang pertama, buku ini berisi terkait dengan tanggung jawab guru pikir. Kemudian ada tata tertib peserta didik yang memuat dasar hukum. Kemudian hal masuk sekolah. Kemudian ada kewajiban peserta didik. Larangan peserta didik. Kemudian ada hak peserta didik. Serta yang terakhir adalah lain-lain atau yang belum termuat dalam buku tata tertib ini. Kemudian dalam buku ini juga termuat poin pelanggaran dan poin penghargaan. Di mana nantinya akan dijabarkan terkait bentuk pelanggaran, tahapan penanganan pelanggaran, dan alur penanganan pelanggaran. Selanjutnya adalah kualitas sarana dan prasarana sekolah. Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar diperlukan fasilitas yang mendukung. Adanya sarana dan prasarana di sekolah yang mampu dimanfaatkan oleh peserta didik demi menunjang optimalisasi dari pembelajaran. Berdasarkan hosil observasi saya, menyimpulkan bahwa fasilitas-fasilitas yang ada di SMA Negeri Satu Giri, Taruna Bangsa ini sudah sangat lengkap dan mampu meningkatkan kualitas belajar siswa. Yang pertama, pada bagian resepsionis kita bisa melihat bagan struktur organisasi. Kemudian salah satu fasilitas yang diperlukan pada era pandemi ini adalah Learning Management System atau LMS. Pada portal ini guru mampu memberikan materi, kemudian video pembelajaran interaktif, dan tes. Selain melalui LMS, pemberitahuan terkait informasi-informasi kependidikan juga bisa dilihat melalui website resmi SMA Negeri Satu Giri. Pada website ini terdapat pemberitahuan meliputi jadwal ujian, jadwal trail, dan jadwal pelajaran. Kemudian di sini ada terkait fasilitas yang ada pada ruang kelas. Fasilitas-fasilitas dalam ruang kelas ini cukup baik dan mampu digunakan secara optimal. Speaker tiap kelas mampu berfungsi dengan baik untuk panduan mengaji. Asmaul Husna menyanyikan lagu Indonesia Raya, serta pemberitahuan yang lain-lain. LCD dan proyektor juga berfungsi dengan baik untuk kegiatan presentasi. Keadaan meja dan kursi cukup layak. Jika terdapat sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan, alurnya adalah ketua kelas melaporkan kepada wakil kepala sekolah urusan sarana, prasarana, dan humas kemudian untuk selanjutnya dipindak lanjutin. Fasilitas selanjutnya adalah perpustakaan. Jadi ini adalah foto terkait ruang baca yang ada di SMA Negeri Satu Giri Taruna Bangsa. Ruang baca ini cukup luas, kemudian terkait tata kelola dan tata letak buku di SMA Negeri Satu Giri sudah cukup baik, kemudian untuk peminjaman buku juga cukup cepat karena sistem di perpustakaan ini sudah menggunakan barcode. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan terkait dengan lapangan olahraga. Jadi SMA Negeri Satu Giri ini memiliki tiga lapangan olahraga dalam lingkungan sekolahnya. Yang pertama adalah lapangan olahraga indoor yang biasanya digunakan untuk kegiatan atletik. Seperti lompat jauh. Selanjutnya ada lapangan basket. Lapangan basket ini terletak di samping PSDKU Unair Banyuwangi. Nah, lapangan basket ini digunakan untuk pembelajaran seperti permainan basket, kemudian basket tri-on-tri, dan lain-lain. Kemudian yang terlahir adalah lapangan futsal. Lapangan ini yang sering digunakan oleh peserta didik untuk kegiatan pembelajaran olahraga. Selanjutnya adalah unit kesehatan sekolah. Menurut hasil pengamatan, unit kesehatan sekolah SMA Negeri Satu Giri cukup bersih dan memiliki perlengkapan obat-obatan yang mewadai. Kemudian setiap hari Senin, UKS siap siaga untuk melaksanakan kegiatan seremonial formal atau upacara. Selanjutnya terkait dengan laboratorium di SMA Negeri Satu Giri. Jadi SMA Negeri Satu Giri memiliki tiga laboratorium. Yang pertama adalah laboratorium biologi, kemudian ada laboratorium kimia, dan yang terlahir adalah laboratorium multimedia yang digunakan untuk kegiatan tryout dan lain-lain. Selanjutnya adalah terkait dengan tempat ibadah. Jadi ini adalah potret dari tempat ibadah atau masjid di SMA Negeri Satu Giri. Ini adalah masjid Al-Hikmah. Sebelum pandemi, di sini terdapat karpet. Namun setelah terhadap pandemi ini, karpet-karpet yang ada di SMA Negeri Satu Giri ini digulung sesuai dengan protokol kesehatan. Kemudian tempat wudhu antara pria dan wanita juga cukup bersih. Kemudian di masjid ini terdapat pojok literasi yang memuat buku-buku kerohanian dan Al-Quran. Selanjutnya adalah kantin. Di SMA Negeri Satu Giri sendiri terdapat tiga kantin. Yang pertama adalah food court yang terletak di belakang PSDKU Loner Banyuwangi. Kemudian ada kantin kejujuran. Dan yang terlahir adalah kooperasi siswa yang menjual beberapa jenis jajanan. Yang selanjutnya adalah terkait kamar mandi. Kamar mandi di SMA Negeri Satu Giri sangat bersih. Kemudian terdapat SOP penggunaan kamar mandi. Sehingga diharapkan peserta didik dan warga masyarakat sekolah yang menggunakan fasilitas ini bisa menjaga dengan baik. Nah selanjutnya kita beralih pada pembiasaan positif di SMA Negeri Satu Giri Taruna Bangsa. Nah pembiasaan positif ini berlangsung ketika sebelum dimulai pembelajaran dan setelah pembelajaran. Mungkin yang pertama di sini terkait penyambutan peserta didik oleh Bapak Ibu Buru dan oleh Putra Putri SMA Negeri Satu Giri. Setiap pagi di sini ada pengejakan suhu. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian hand sanitizer atau cuci tangan sebelum memasuki kawasan sekolah. Nah selanjutnya ini adalah kegiatan mengaji. Jadi sebelum pembelajaran dimulai peserta didik SMA Negeri Satu Giri Taruna Bangsa menjalankan kegiatan yaitu mengaji. Kemudian dilanjutkan dengan solawat nariyah. Kemudian dilanjutkan dengan asmaul husna. Bagi siswa yang non-muslim diharapkan juga mampu mengikuti kegiatan keagamaan berupa pembacaan kitab sesuai agamanya masing-masing. Kegiatan ini dipandu oleh peserta didik yang mengikuti ekstra kurikuler rohani Islam melalui pusat audio SMA Negeri Satu Giri Taruna Bangsa. Secara terjadwal peserta didik dari ekstra kurikuler rohani Islam memandu peserta didik yang lain. Setelah melakukan kegiatan keagamaan peserta didik melanjutkan dengan pembacaan visi dan misi SMA Negeri Satu Giri Taruna Bangsa. Selanjutnya peserta didik secara bersamaan dipandu oleh salah satu pemimpin kelas menyanyikan lagu Indonesia Raya yang diputar setiap pagi hari melalui pusat audio SMAGI. Kemudian kegiatan di pagi hari ini ditutup dengan pembacaan doa yang dipimpin kembali oleh peserta didik rohani Islam. Khusus untuk hari Rabu setelah kegiatan keagamaan, kegiatan dilanjutkan dengan literasi dengan didampingi oleh guru yang mengajar pada jam pertama. Setelah membaca, salah satu peserta didik maju ke depan kelas untuk menyampaikan buku apa yang dibaca, serta bersama-sama didiskusikan dengan teman satu kelas. Selanjutnya adalah kegiatan seremonial formal. Jadi kegiatan seremonial formal yang rutin dilaksanakan oleh SMA Negeri Satu Giri Taruna Bangsa adalah upacara setiap hari Senin dan upacara untuk memperingati hari besar nasional. SMA Negeri Satu Giri rutin melakukan kegiatan seremonial formal didukung dengan adanya ekstra kurikuler paski braka yang menjadi pelatih dari kelas yang bertugas sebagai petugas upacara. Pada era pandemi COVID-19, terdapat beberapa aturan yang harus dipenuhi dalam menjalankan kegiatan seremonial formal ini. Ketika PPKM berada pada level 4, maka tidak dilaksanakan upacara demi keselamatan bersama. Namun, jika PPKM berada di level 3 ke bawah, maka akan dilaksanakan upacara dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Berupa jaga jarak, tetap menggunakan masker, dan juga waktu yang relatif singkat atau efisiensi waktu. Pelaksanaan upacara pun dilaksanakan secara bergantian bagi peserta didik dan dewan guru. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan kurikuler, kokurikuler, dan ekstra kurikuler. Baik, yang pertama terkait kegiatan kurikuler. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Ibu Ani Nurul, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, memaparkan bahwa kegiatan kurikuler yang dilaksanakan oleh SMA Negeri Satu Giri Taruna Bangsa ini biasanya berlangsung dalam kelas, baik secara virtual maupun virtual melalui video conference seperti Zoom atau Google Meet, dan berlangsung dalam kelas. Salah satu kegiatan kurikuler adalah proses belajar mengajar. Selanjutnya adalah kegiatan kokurikuler. Kegiatan kokurikuler sendiri adalah kegiatan yang mampu mendukung kegiatan utama yang kurikuler, seperti diadakannya pengamatan di luar kelas, kemudian adanya praktikum untuk mata pelajaran tertentu. Selain itu, terdapat pembinaan kompetisi sains nasional atau KSN, yang dilakukan secara rutin setiap hari Sabtu setelah kegiatan kesamaptaan di SMA Negeri Satu Giri Taruna Bangsa. Pembinaan KSN ini meliputi sembilan mata pelajaran. Yang pertama adalah matematika, fisika, kimia, biologi, kebumian, biografi, ekonomi, astronomi, dan informatika. Selanjutnya adalah kegiatan ekstra kurikuler. Kegiatan ini ditujukan guna meningkatkan dan mempersiapkan siswa yang mengikuti mendukung bakat dan minat siswa. SMA Negeri Satu Giri Taruna Bangsa memiliki 16 jenis kegiatan ekstra kurikuler dengan pembimbing yang kompeten di bidangnya masing-masing. Setiap peserta didik dari kelas 10 dan kelas 11 diwajibkan untuk mengikuti kegiatan ekstra kurikuler keperamukaan sesuai dengan anjuran kurikulum 2013. Untuk selebihnya, peserta didik bebas untuk memilih satu kegiatan sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Pelaksanaan kegiatan ekstra kurikuler dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati oleh masing-masing peserta didik dan pembina ekstra kurikuler tersebut. Daftar kegiatan ekstra kurikuler di SMA Negeri Satu Giri Taruna Bangsa antara lain adalah basket, kemudian ada bela diri. Bela diri ini terdiri dari beberapa cabang seperti pincak silat, kemudian ada tarun derajat, dan yang telahir adalah karatin. Kemudian adalah ekstra kurikuler modeling, kemudian ada dari olahraga lagi yaitu futsal, kemudian ada eskul jurnalistik, kemudian ada paduan suara harmonis magi yang memiliki banyak prestasi, kemudian ada pecinta alam, selanjutnya ada PMR, selanjutnya ada rohani Islam yang sudah saya sebutkan di awal tadi yang selalu membimbing kegiatan keagamaan di pagi hari. Kemudian ada tari, kemudian tari di sini juga dibedakan menjadi dua, yang pertama ada tari tradisional dan ada cheerleader, kemudian yang ketiga adalah teater, kemudian ada desain grafis, kemudian ada English Club, Dewan Ambalan. Dewan Ambalan ini adalah kegiatan yang menaungi keperamukaan, kemudian ada karya tulis ilmiah, dan yang telahir adalah band. Selanjutnya adalah terkait pengelolaan pendidikan. Pada pengelolaan kurikulum, tersedia dokumen penunjang kurikulum seperti silabus, RPP, jadwal mengajar guru, serta jadwal kegiatan ekstra kurikuler. Selain itu, pada bagian pengelolaan personalia, terdapat daftar urut kepangkatan tenaga peserta didik, tenaga pendidik yang dilakukan, yang diletakkan di dekat resepsionis SMA Negeri Satu Giri. Selain itu, terdapat papan pengelolaan keuangan yang meliputi informasi sumber pendanaan sekolah dan digunakan untuk apa saja pendanaan tersebut. Pada bidang hubungan masyarakat, tersedia sistem penyampaian informasi berupa website resmi dari SMA Negeri Satu Giri dan ada juga sosial media dari SMA Negeri Satu Giri Tarunabangsa. Pada bidang sarana dan prasarana, tersedia daftar inventaris sekolah dan adanya SOP dari penggunaan sarana dan prasarana sekolah untuk menjaga fasilitas sekolah ini. Pokok pembahasan yang selanjutnya adalah terkait pembelajaran matematika. Nah, sistem penilaian yang dilakukan oleh guru matematika di SMA Negeri Satu Giri Tarunabangsa ini lebih fokus terhadap ujian tengah semester dan ujian akhir semester serta tugas. Tugas-tugas yang diberikan selama proses pembelajaran. Kegiatan pembelajaran biasa dimulai dengan free test, namun tidak semua materi menggunakan metode ini. Kemudian guru memberikan tugas berupa latihan soal kepada peserta didik agar peserta didik bersama guru lebih memahami materi yang disampaikan. Setelah mengerjakan latihan soal ini bersama dengan guru, peserta didik membahas latihan soal tersebut dan dijadikan sebagai bahan evaluasi. Pelaksanaan UAS dan UTS diserahkan kepada masing-masing guru pengampu matematika di setiap kelas. Namun dari pihak kurikulum juga menyediakan jadwal UAS dan UTS. Guru juga melaksanakan remedial atau perbaikan nilai bagi peserta didik yang belum memenuhi nilai sesuai dengan standar KKM. Harapannya melalui kegiatan remedial ini peserta didik mampu belajar lebih banyak dan memperbaiki hasil penilaiannya. Kemudian terkait dengan media pembelajaran yang ada. Mungkin di sini saya sampaikan dulu terkait salah satu contoh RPP. Di sini RPP-nya dengan materi pokok dimensi 3 untuk kelas 12 semester ganjil. Kemudian di sini ada kompetensi dasar, kemudian ada tujuan pembelajaran, selanjutnya ada kegiatan pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran. Nah, bisa kita lihat di sini RPP-nya adalah RPP model yang terbaru. Kemudian di sini ada silabus terkait kisih-kisih penulisan soal, dan yang terakhir adalah contoh pedoman pensekoran masih dengan materi bahasan yaitu dimensi 3. Nah, kemudian selanjutnya adalah terkait media pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Antara lain berupa software matematika seperti GeoGebra. Menurut Ibu Ani Nurul sendiri, selaku guru matematika, beliau biasa menggunakan Microsoft Excel untuk mengajarkan beberapa pembelajaran matematika. Selain itu, guru matematika juga menggunakan slide PowerPoint untuk menjelaskan materi. Selain melalui pembelajaran secara langsung, guru matematika selama pembelajaran secara online ini juga memberikan video-video interaktif yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa. Melalui video pembelajaran ini, diharapkan siswa nantinya lebih mahir dalam mengerjakan soal matematika dan lebih mudah memahami materi yang diajarkan. Baik, sekian pemaparan terkait hasil observasi dan wawancara yang dilakukan selama proses pengenalan lapangan persekolahan di SMA Negeri Satu Giri, Taduna Bangsa. Saya Indah Diyarvani memohon maaf apabila terdapat salah kata. Sekian dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.